Kalau udah tenang, udah aman, udah damai, gak ada konflik, mungkin aku datang, tapi kalau masih ada konflik, saya kurang berkenang ya, takut salah. Dan berita mereka tetap eksis di ranah media, kali ini Didi Mahardika buka suara, mantan tunangan Vanessa Angel yang juga mantan dari James Harlimar, sahabat Vanessa Angel ini akhirnya buka suara setelah lama diam, tidak pernah muncul di dalam persetuan konflik antara Haji Faisal dengan Dodi Sidrajat. Namun kini, diwawancara wartawan putra dari Rahmawati Soekarno Putri Almarhumah ini, yang juga merupakan cucu dari Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno, akhirnya buka suara. Terutama, soal pemindahan makam Vanessa ke Karet Bifak yang rencananya akan melakukan Dodi Sidrajat. Dan juga Didi Mahardika memang lama diminta untuk buka suara, apalagi soal kisruh tes DNA, dan juga dugaan bahwa Dodi Sidrajat ini adalah ayah tiri dari Vanessa Angel. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja ke pas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini, like, subscribe, dan komennya ditunggu, dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap lentikan jarim. Tapi mungkin cepat mendengar enggak sih Mas Jiji kan, bukan agak viral, emang viral nih di berbagai media, gitu, antara konsultasi mereka berdua ini, gitu, kedua keluarga, di sana. Aku cuma tahu kalau dimensin sama netizen aja, cuma kalau dibuka aku sekarang lagi mulai, apa ya, lebih banyak, lagi belajar lagi saya, gitu, lagi banyak baca buku, lagi banyak mempelajari tentang yang bermanfaat untuk bangsa. Jadi kalau ada berita-berita kayak gitu, ya, saya kayaknya orang mau kita tertarik sekarang. Ya, sebagai orang yang pernah berada pada masa lalu Vanessa dan sangat dekat dengan Vanessa, bahkan mereka sebenarnya sudah mau menekah dan sudah tunangan, namun apadaya takdir memisahkan mereka. Dan Vanessa akhirnya berjodoh dengan Bibi Ardiansah. Didi Mahardika tak luput dari sorotan netizen saat konflik. Kedua besan, yakni orang tua Vanessa dengan orang tua Bibi, Haji Faisal dan Dodi Sederajat, semakin memuncak, memanas, dan berkepanjangan hingga saat ini. Didi Mahardika pun akhirnya juga mendapatkan banyak DM dan mention dari netizen yang menanyakan soal berbagai hal, termasuk soal masa lalu Vanessa, apakah benar? Dodi ini ayah kandung atau ayah tiri dari Vanessa Angel. Dan ini adalah salah satu DM dari netizen kepada Didi Mahardika. Assalamualaikum Om. Om kan pernah dekat sama almarhumah Vanessa, bahkan sudah tunangan. Pastinya tahu dong latar belakang dan kisah hidupnya Vanessa. Tolong dong Om, bantu jelasin apakah Pak Dot itu ayah kandungnya atau bukan. Ini demi gala anaknya Vanessa juga kan Om. Begitu netizen DM kepada Didi Mahardika. Namun sayangnya Didi Mahardika nampaknya memang tidak mau terlibat dalam perseteruan itu. Dan dia mengatakan belajar untuk bangsa dan negara. Sehingga balasan dari Didi Mahardika hanya begini. Waalaikumsalam, salam sayang untuk keluarga di sana ya. Hanya begitu balasan dari Didi Mahardika. Gimana ya, kalau komentar takut salah sih kalau masalah itu ya. Karena udah bukan domen saya. Cuma saya cuma mendoakan yang terbaik untuk hasil keputusannya. Tapi mungkin cepat mendengar nggak sih Mas Yuji? Kan sudah agak, bukan agak viral, emang viral nih di berbagai. Terus-terus salah. Terus-terusnya dia antrakonsensi mereka berdua ini, kita kedua keluarga di sana. Aku cuma tahu kalau di-dimension sama netizen aja. Cuma kalau di luta aku sekarang lagi mulai, apa ya, lebih banyak, lagi belajar lagi saya gitu. Lagi banyak baca buku, lebih banyak belajar tentang yang bermanfaat untuk bangsa. Jadi kalau ada berita-berita kayak gitu ya, saya kayaknya kurang mau kita tertarik sekarang. Tapi mungkin sempat ingin disiarah mungkin apa sudah pernah sebelumnya kemakan KAI Cah sebenarnya? Belum, belum, karena sebenarnya pengen, tapi saya sejujurnya takut digoreng lah, takut di, apa namanya. Ya, kayak kemarin ngirim bunga aja jadi masalah. Nanti kalau, apa ya, udah tenang, udah aman, udah damai, gak ada konflik, mungkin aku udah tentu. Kalau masih ada konflik, saya kurang berkenan ya. Ya, begitulah jawaban normatif dari Didi Mahardika. Dan memang orang tua dari Vanessa yang kandung memang masih menjadi polemik. Dodi tetap bersikuku bahwa dia adalah orang tua kandung. Namun netizen dengan berbagai bukti jejak digital, memberikan bukti bahwa ini di foto ini adalah orang tua dari Vanessa. Karena Vanessa sendiri yang mengatakan bahwa foto itu adalah foto orang tuanya dan ibunya sudah meninggal. Seperti jejak digital berikutnya. Yang pertama buat Vanessa Angel adalah... Jadi, mama ini sudah meninggal sejak kamu berapa? Eh, 8 tahun. 8 tahun. Pada saat kamu mengalami apa ya? Ini mamaku meninggal tuh ngelahirin adik aku. Jadi, kalau kamu ada masalah, curhat atau siapa? Ya, aku suka kemaka mama. Pada saat kamu menghadapi Februari gak jadi nikah itu, kamu curhat juga ke pusara mama? Iya, selalu. Aku setiap bulan selalu kemaka mama. Apa yang paling kamu rindukan? Di saat-saat apapun kamu paling merindukan kehadiran seseorang ibu? Ya, saat-saat seperti ini sih. Karena kan yang aku lihat kalau misalnya teman-teman aku mau nikah, mau apa-apa kan? Pasti orang tuanya selalu ada. Ya, apalagi kan kalau mau nikah suka ada ciraman, suka ada sungkeman gitu-gitu ya. Waktu lamaran aja. Itu aku sedih banget waktu baca doa, terus nyebutin sama mama aku tuh. Aku bener-bener... Tadinya gak mau nangis, gak mau nangis. Tapi akhirnya pecah juga tangisannya gitu. Ya, aku sih kangen sama mama setiap waktu ya, kak gitu. Setiap waktu? Setiap waktu. Masih ingat pengalaman masa kecil kamu yang ngomongin. Masih, masih semuanya. Apa itu? Ya, mama selalu ada di... Jadi, waktu dulu mama masih ada, aku gak deket sama papaku. Jadi, yang aku punya cuma mamaku doang gitu. Jadi, aku masih ingat semua memorinya, walaupun waktu itu aku ditinggal masih kecil. Cuman, aku udah ngerti waktu itu ditinggal. Kamu udah ngerti waktu itu? Udah ngerti banget. Aku sedih banget waktu ditinggal sama mama dan... Dua tahun aku gak jadi diri aku sendiri. Kayak gimana tuh gak jadi diri sendiri? Ya, jadi pendiam, jadi introvert, terus takut ketemu orang. Aku ngerasa selalu takut kehilangan orang aja. Jadi, setiap aku kayak sayang sama orang, aku takut kehilangan dia gitu. Karena mamaku yang paling berarti di hidup aku sekarang cuma mamaku aja. Yang berarti dalam hidup kamu.